Halo, kembali lagi di channel youtube saya, Dea Venditama. Nah, sekarang saya akan memberikan tutorial tentang Code Igniter 4 atau CI4, bagaimana membuat suatu forum yang cukup simple. Walaupun simple, disini saya akan mencoba menjelaskan dengan lebih mendetail, agar tutorial ini bisa diikuti oleh teman-teman semua. Nah, buat yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kalau dirasa berguna, silahkan di-like videonya nanti, dan bisa nyalakan tombol loncengnya. Oke, untuk forum yang akan kita buat, nantinya tampilannya seperti ini. Untuk part 1 ini, saya hanya akan memberikan pembuatan database dan CRUD untuk tabel user. Jadi, untuk login dan sebagainya nanti di part berikutnya. Jadi, ikuti terus tutorial tentang pembuatan forum menggunakan CI4 ini. Nah, nanti jadi kita bisa tambah user, update, delete, dan membuat database-nya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, yang kita lakukan adalah membuat database-nya. Di sini saya menggunakan SEM dan phpmyadmin untuk membantu saya membuat database di forum CI4 ini. Untuk membuatnya, silahkan teman-teman buka localhost phpmyadmin, pastikan SEM-nya sudah terinstall, atau mungkin ada development server lain yang digunakan, silahkan. Masing-masing menggunakan yang ada di PC-nya. Yang penting bisa jalanin MySQL. Dan phpmyadmin, atau mungkin ada yang buat manajemen database yang lain, silahkan. Di sini saya membuat database namanya CI-forum. Create. Nah, di sini saya akan membuat tabel user terlebih dahulu. Tabel user dengan isinya ada sekitar 15 kolom. Apa saja isinya tabel user? Yang jelas pertama, ID. ID, tab-nya in. Ini kita buat auto-increment. Secara otomatis dia menjadi primary. Ini 11 default-nya. Lalu, tentu saja di user ada username. Dan password. Username-nya saya kasih varchar 30. Saya batasin. Password-nya saya kasih varchar 50. Lalu, saya akan menggunakan salt untuk membantu saya dalam meng-engkripsi password-nya. Saya kasih 50. Lalu ada nama usernya. Nama usernya saya kasih varchar 100. Lalu ada email. Email ini saya kasih varchar 50 saja. Tidak perlu panjang-panjang. Setelah itu ada tanggal lahir. Tanggal lahir kita kasih date. Setelah tanggal lahir ada alamat. Karena mungkin ini alamat itu panjang. Maka saya kasih text. Setelah alamat ada telpon. Telpon ini saya kasih varchar 15. Setelah telpon ada avatar untuk menyimpan profil-nya. Gambar profil-nya. Saya kasih varchar 50. Lalu ada role yang mendefinisikan dia user atau admin nantinya. Saya kasih tinyin saja. Panjangnya 1. Lalu saya kasih default. Default-nya mungkin 1 untuk user. Nanti 0 untuk admin. Lalu saya akan tambahin. Ini kebiasaan saja sih. Saya selalu buat created add. Created by. Updated add. Updated by. Untuk log sederhana. Ini created add-nya saya kasih date time. Created by-nya integer 11. Karena nanti akan merefer ke user. Lalu updated add-nya juga date time. Di sini yang updated-nya kita boleh kasih 0. Ini updated by-nya 11. Oke, tabel user kita sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita save. Oke, usernya sudah selesai. Tabel user. Sekarang kita akan buat tabel untuk treat-nya. Treat itu apa ya? Ya, itu ya forum-nya. Dalam forum ada banyak treat nanti. Lalu usernya bisa membalas di reply. Sekarang saya akan membuat treat terlebih dahulu. Treat ini isinya apa saja? Isinya hanya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 saja. Karena di sini orang akan menulis apa yang ingin dia tulis di treat ini. Tentu saja ada ID. Auto increment. Dia langsung otomatis jadi primary. Ini 11. Lalu judul. Judul ini saya akan kasih parchar 100. Lalu ada isi. Ini saya isi text saja. Karena panjangnya tidak dibatasi. Lalu saya akan membuat ID kategori. Jadi setiap treat mempunyai kategori tertentu. Ini saya kasih integer 11. Ini saya kasih index. Go. Ini sama seperti yang tadi user. Created add. Ini dead time. Created by integer 11. Updated add. Adalah dead time. Nulnya centang. Boleh null. Karena ketika create itu belum ada nilai update-nya. Jadi kita kasih value-nya boleh null. Centang. Sudah seperti ini. Kita save. Lalu kita akan membuat tabel yang ketiga. Tabel yang ketiga. Kita buat tabel reply. Tabel reply ini isinya adalah balasan dari treat yang dibuat suatu user. Jadi istilahnya seperti komen-komennya netizen. Seperti itu. Ini saya isi 8 kolom. Go. Lalu ini sama. Selalu ada ID. Sebagai penanda. 11. Lalu kita kasih ID treat. Atau ID parent-nya. Di mana dia ngomentarin. Meriply. Itu 11. Ini kita kasih index. Go. Lalu. ID user. Siapa yang melakukan komen. Ini di index juga. Single column index. Go. Lalu ada isinya. Isinya apa saja. Ini text. Tipe datanya. Lalu sama created add. Created by. Updated add. Updated by. Ini integer 11. Maaf. Ini dead time. Ini integer 11. Updated add-nya. Dead time juga. Boleh 0. Updated by-nya. Integer 11. Boleh 0. Lalu kita save. tabel terakhir. Tabel terakhir kita akan buat tabel kategori. Karena setiap treat memiliki kategori. Tabel kategori isinya apa saja. Isinya. Semoga saya kasih. ID sama kategori doang. Go. ID. Integer 11. Auto increment. Dan kategori. Jadi disini nanti kategori. Saya tidak akan buat CRUD-nya. Akan saya sediakan via database. Kalau teman-teman nanti mau nambahin sendiri silahkan. Kalau mau nambahin CRUD-nya. Ini saya buat tabel seperti master saja kategori. Kategorinya ini saya kasih text. Save. Oke. Semua tabelnya sudah ada. Sudah dibuat. Sekarang kita akan membuat relasinya. Relasinya ini saya mulai dari treat saja. Dari treat. Instructor relation view-nya. On delete no action. On update cascade. Untuk ID kategori. Kita merefer ke database. Tadi CI forum ya. CI forum. Tabel. Kategori. Kolom ID. Save. Lalu. Untuk ini cukup. Kita ke tabel yang lain. Kita ke reply. Reply structure-nya. On delete no action. On update cascade. Untuk ID treat. Jadi. Kita refer. Reply ini ke suatu treat tertentu. Kita save. Lalu ini no action cascade. Untuk ID usernya. Tabel user. Tabel user. ID. Nah ini tadi saya ya. Baru sadar. Sepertinya ini ID user sama. Created by ini. Sama aja sebenernya. Jadi kita bisa melihat siapa yang meng-create treat. Reply ini. Berdasarkan. Created by ini. Tapi yaudah saya biarin aja dulu. Seperti ini. Silahkan kalau mau teman-teman. Nggak pakai ID user. Langsung pakai created by. Terserah. Nggak apa-apa. Karena ini fungsinya sama. Oke. Kita lihat lagi tabel kita. Database. Di user reply treat. Kita lihat di designer. Apakah sudah nyambung semua. Oke. Semuanya sudah. Nyambung. Semuanya sudah nyambung. Jadi kita sekarang bisa ngoding. Oh iya. Ini kita sambungin sekalian aja. Created add by sama updated-nya. Yang ini cepat aja. Karena hampir sama semua. Ke user. Untuk reply. Structure. Relation view. No action cascade. No action cascade. Created by. Updated by. Ini CI forum. CI forum. User. User ID. Save. Sudah. Kita ke. Treatnya. Structure. Relation view. Kita tambah. Dua lagi. Untuk. Created by. Dan updated by. Ini CI forum. CI forum. User. Save. Kita cek lagi. Di designernya. Nah iya. Sudah saling merefer ke sini. Oke. Ini database kita sudah. Jadi. Sudah siap. Kita pakai. Untuk forum. Yang simpel. Dari CI4. Pertama-tama. Tentu aja. Kita harus. Melakukan. Instalasi projek. Code Igniter 4 nya. Kita akan. Melakukan. Instalasinya. Via composer. Jadi. Bagi teman-teman. Yang. Belum punya composer. Silahkan. Install composer. Terlebih dahulu. Dan saya. Menyimpan projeknya. Dalam. Htdocs. SEM. Jadi nanti kita bisa ngerunnya. Via SEM. Di browser. Via localhost. Karena itu. Kita harus taruh di htdocs. Untuk melakukan instalasinya. Kita bisa. Langsung. Composer. Create project. Code Igniter 4. Garis miring. Upstarter. Lalu nama. Dari projek kita. Jangan lupa. Kita buat ini. Di htdocs. Di rootnya htdocs. Di sini. Saya kasih nama. CI forum. Nah. Silahkan. Di enter. Nanti. Akan melakukan. Download. Dan. Instalasi sendiri. Oleh composernya. Saya tidak akan meng-enter. Karena saya sudah. Menginstall sebelumnya. CI forum saya ini. Nah. Nanti. Proses instalasinya. Seperti ini. Nanti. Kalau sudah selesai. Sudah. Prosesnya. Sudah. Tidak ada lagi. Kita bisa langsung. Menuju ke. Code Editor kita. Di sini. Saya menggunakan. Visual Studio Code. Buat teman-teman. Silahkan gunakan. Code Editor. Kesayangannya. Bisa Visual Studio Code. Sama seperti saya. Atau bisa menggunakan. Sublime. Atau mungkin. Bisa menggunakan. Notepad Plus Plus. Dan lain sebagainya. Saya buka Visual Studio Code. Lalu. Saya sudah buka CI forum. Project yang kita buat tadi. Silahkan teman-teman buka juga. CI forumnya. Pertama kali. Dalam melakukan. Instalasi CI4. Ini silahkan. Mengganti. Env ini. Kita rename menjadi. Dot. Env. Untuk melakukan. Konfigurasi. Konfigurasi dari. Project CI4 kita. Kita buka. Env-nya. Saya besarkan fontnya dulu. Oh iya. Karena. Kenapa kita harus mengganti. Env-nya. Kita akan coba. Jalankan. Localhost kita. Project tadi. CI forum. Untuk entry-nya. Masuk di public. Nah. Akan seperti ini. Kalau kita belum konfigurasi dari. Dot. Env-nya. Secara default. Seperti ini. Untuk konfigurasinya. Kita menuju ke line 17. Pagarnya kita hilangin. Kita uncomment. Kalau yang dipagar-pagar ini. Berarti dia nanti. Nggak akan dibaca. Atau dieksekusi oleh sistem. Lalu production diganti dengan development. Lalu di line 23. App-based URL di uncomment. Atau di delete bugger-nya. Ini kita ganti menjadi. HTTP. Localhost. CI forum. Kita arahkan. Ke public. Ini karena nanti base URL banyak kita pakai. Lalu setelah itu. Database-nya kita konfigurasi. Kita uncomment semua dulu. Line 52 sampai. 56. Ini sesuaikan dengan konfigurasi dari. Database teman-teman sekalian. Kalau pakai SEM sih. Biasanya defaultnya. Passwordnya nggak ada. Lalu database-nya sesuaikan dengan nama database yang tadi dibuat. Namanya CI forum. Oke simpan. Kita coba run di browser kita. Run. Nah ini mungkin untuk yang pakai Linux atau OS X. Akan kejadian seperti ini. Jadi nggak ada permission untuk nge-write. Hold the writetable case ini. Kalau untuk Windows kayaknya nggak ada masalah seperti ini. Ini sekarang kita kasih hakses aja. Kita pakai chmod. R777. Di writetable. Enter. Nah ini kan kita memberikan hak akses untuk read and write. Oleh semua user di situ. Di writetable. Kita refresh. Nah. Ini berarti CI4 kita sudah terinstall dengan baik dan benar. Untuk developmentnya. Saya close terminal. Nah sekarang saya akan menggunakan default dari CI4 ini untuk layoutnya. Jadi saya nggak akan menggunakan template dari bootstrap atau yang lainnya. Saya akan mencoba memaksimalkan menggunakan template default dari CI4 ini. Dan nanti kita akan menggunakan beberapa CSS tambahan untuk melakukan styling. Nah untuk mengganti yang di sini. Agar bisa menjadi layout. Kita akan membuat layoutnya di app views. Lalu ada welcome message. Nah ini. File welcome message ini merupakan file yang dieksekusi. Sehingga kita bisa melihat tampilan ini. File itu akan kita coba buat menjadi suatu layout. Yang akan diekstend oleh semua view. Jadi semua view akan merefer ke sini. Akan memiliki style yang mirip-mirip dengan ini. Nah pertama silahkan rename welcome message ini menjadi layout.php Sudah. Kalau sudah diganti itu. Ini titlenya kita ganti menjadi CI4um. Kita ganti titlenya. Ini kita minimize dulu. Lalu saya mau hapus ini. Welcome to code igniter 404 ini. Itu ada di heroe ini. Kelas heroe. Saya hapus. Karena terlalu panjang. Untuk dijadikan template. Lalu saya juga mau menghapus ini. Jadi cuma menyisakan footer-nya ini aja hitam-hitamnya. Itu ada di section sini. For further. Ini saya hapus. Lalu ini juga environment-nya kita hapus. Kita save. Kita cek hasilnya. Hasilnya error. Karena tidak ada welcome message.php yang dicari. Untuk itu, kita ubah controller home. yang return view-nya welcome message menjadi layout. Karena tadi kita rename menjadi layout. Refresh. Nah, sudah seperti ini. Ini kalau kita lihat, footernya ada di tengah. Footer dari ininya. Dari CI4-nya. Nah, sekarang kita akan turunkan dia. Biar dia nempel di bawah. Karena footer kan biasanya ada di bawah. Untuk itu, kita akan buka di CSS-nya. Di CSS-nya di bagian footer. Di layout PHP. Tadi CSS-nya saya minimize. Nah, ini. Kita cari bagian CSS untuk footer. Nah, ini. Nah, di bagian footer ini. Nanti teman-teman cari. Yang CSS merefer ke footer. Kita tambahin position. Ya, fix. Jadi, fix di bawah. Kita kasih left-nya 0. Biar tidak ada margin. Bottom-nya juga 0. Tidak ada bottom ke bawah. Lalu width-nya. Kita kasih 100%. Kita save. Kita cek di browser kita. Nah, sudah di bawah. Jadi, ini layout default kita yang akan kita pakai dalam membuat aplikasi ini. Oke, sebelum lanjut saya akan memisahkan CSS-nya ini ke satu file tersendiri biar tidak numpuk di layout PHP. Nah, tidak numpuk di sini. Saya akan membuat di folder public. Public ini saya akan membuat file dengan nama style.css. yang isinya merupakan style yang ada ini saya copy paste semua ke situ. Saya cut. Jadi, saya hilangkan dari layout PHP saya pindahkan ke style.css. paste.css. Terrence, saya copy.css.css.css saya put parti jadinya hilang. Lalu, saya paste disini. disini. Oke, ter paste semua. Ini saya rapikan dulu sudah cukup rapi save lalu, kita akan panggil itu di layout.php karena tadi kita pisahkan jadi kita perlu panggil file-nya. ini style csp style n1 disini kita hapus aja kita ganti disini di paling bawah menjadi link rel stylesheet untuk memanggil css href tadi kalau teman-teman ingat di nv nya base url nya langsung kita arahin ke public jadi kita bisa langsung base url style.css seperti ini type nya sama dengan text slash css save kita cek di browser kita kalau gak ada perubahan berarti bener kita misalkan nya nah saran saya ketika kita mengubah suatu css karena biasanya browser ini nge-case kita pake shift refresh biar case nya ilang nah ini gak gak ada perubahan berarti udah bener kita misahin nya tadi kembali lagi kenapa kita pake shift refresh karena biasanya kalau kita nganti css kalau di refresh biasa tampilan yang lama itu masih kebawa jadi kayak gak ada perubahannya daripada bingung daripada kejadian apa-apa kita pusing mending setiap ganti css kita pake shift refresh aja shift di keyboard dan klik refresh ini oke layout nya udah lumayan jadi sekarang kita kita bikin section disini kita bikin section content jadi nanti setiap view yang ada render nya disini jadi header footer nya akan sama tapi beda di content nya aja oke disini saya akan tambahin simple aja as as this render section namanya content jadi nanti kita akan merender setiap view yang ada dalam content ini kita simpan save sudah lalu saya akan membuat user terlebih dahulu karena target kita untuk sekarang ini hanya CRUD user maka saya akan memulai membuatnya menggunakan models oh iya teman-teman mungkin ada teman yang bertanya kenapa gak menggunakan migration nah ini saya gak menggunakan migration karena ya cepet aja kalau teman-teman pengen menggunakan migration silahkan diketik satu persatu lalu create database nya menggunakan migration itu lebih bagus karena nanti kalau kerja tim itu lebih enak daripada kita langsung buat di SQL nya nanti bingung ketika ada perubahan kalau menggunakan migration itu akan enak kalau kerja tim jadi perubahan database semuanya bisa terinfo dengan baik oke kembali ke sini kita akan buat modelnya model user kita buat model user di folder model dalam app ini kita buat new folder maaf new file seharusnya new file dengan nama user model dot php enter ini yang lain saya hapus dulu aja jadi kita ada di file user model dot php isinya apa isinya simple aja kita definisikan namespace nya dari app models lalu kita gunakan code igniter model ini i nya besar jangan lupa kalau kecil error biasanya lalu kita buat class user model mengekstense model yang kita use barusan isinya protected table kita definisikan table user itu dimana namanya apa tadi di database database kita bikin table user dengan nama user jadi kita samakan dengan ini namanya user oke lalu kita definisikan di table user itu primary key nya apa saya tadi membuat primary key nya dengan nama id semua silahkan cek di table nya lalu kita definisikan field field nya apa aja sih yang boleh di edit sama c4 yang kita buat tadi field itu kolom di tabel db nya tadi di db nya saya buat kolom username password salt nama email tanggal lahir alamat telpon avatar role lalu created add created by updated add dan terakhir updated by ini kita kasih titik koma disini lalu kita definisikan return type nya sama dengan app entities user jadi kita return nya menggunakan entities karena sudah disediakan oleh c4 seperti apa penggunaannya nanti ketika menggunakan teman-teman akan lebih mengerti lalu terakhir disini di user model kita definisikan use timestamp nya false nah user model kita sudah jadi sekarang kita akan coba melihat lagi satu-satu ini apa aja sih yang kita tulis tadi nah untuk membuat model CI4 kalau lihat dokumentasinya ini seperti ini standarnya kalau lihat lagi dokumentasinya mungkin kalau tidak pakai entities akan panjang nanti akan ada function-function yang mungkin mereverse suatu fungsi tertentu silahkan kalau mau ikutin itu kalau untuk saya saya akan membuat yang simple aja jadi saya menggunakan entity nah di line 7 ini saya mendefinisikan table apa yang direpresentasikan oleh user model ini yaitu table user lalu table user ini primer key nya apa yaitu id lalu table user ini field nya apa aja yaitu ada ini semua kita cek di db nya user field nya nah ini jadi kita masukkan ini semua kecuali id karena id sudah didefinisikan disini primary key lalu return type nya kita definisikan entities user ini nanti kita buat filenya lalu timestamp nya kita false aja karena ini saya belum ngulik lagi tapi ini sepertinya kita bisa langsung menggunakan ini deh created add by add by ini yang bawaan dari j4 tapi untuk sementara ini kita false aja mungkin nanti akan saya ulik lagi ini seperti apa next kalau kita sudah buat user model kita akan buat ini user entity karena kita return tab nya adalah menggunakan app entity user ini belum ada filenya kita buat terlebih dahulu di app karena folder entities ini belum ada dalam folder app ini kita bikin new folder namanya entity sama seperti ini lalu kita bikin new file dengan nama user.php yang merepresentasikan entities user isinya apa isinya sementara ini dulu namespace f entities titik koma lalu kita use code igniter entity yang akan kita extend sekarang class user extends entity entity ini entity defaultnya kita buat sementara seperti ini dulu kita buat kelas kosongan yang menge-extend entity yang penting ada dulu aja oh iya kembali mengingatkan jangan lupa ini i nya besar code igniter ini codenya c nya besar i nya besar saya kurang tahu apakah ketika kita run ini di windows dengan i yang kecil itu akan cache sensitif atau enggak tapi yang jelas ini saya jalankan di osx dia akan minta i nya ini besar kalau enggak error oke kalau udah buat entity nya sekarang kita akan buat controller yang namanya controller user karena kita sedang membuat CRUD user user.php kita definisikan namespace nya dari mana app controllers lalu class user kita mengextend base controller karena base controller udah ada di app controller jadi bisa langsung kita extend lalu disini saya akan membuat satu index public function index yang isinya cukup return view dulu return view user slash index ini kita return apa return view yang ada di folder user dan dengan nama file index kedua ini belum ada jadi kita buat terlebih dahulu buatnya dimana tentunya ada di folder app lalu folder views kita bikin folder baru di views dengan nama user lalu di folder user ini kita buat file baru namanya index.php jadi user slash index ini mengarahnya ke sini ke views user index isinya apa isinya kita kasih yang standar dulu aja yang standar mengekstend layout kita akan mengekstend layout yang udah kita buat tadi layout php lalu jangan lupa kita definisikan sectionnya tadi namanya content and section ini kita kasih H1 aja ini halaman user guys sebagai penanda kita simpan kita akan coba lihat user index ini di browser kita kita buka aplikasinya kita refresh belum keluar karena kita belum menentukan default root nya nah untuk menentukan default root nya ini kita bisa meng-config nya disini config root lalu default controller nya kita ganti dengan user nanti kita ganti lagi karena untuk sementara aja kita kasih default controller nya user dan default metode nya index jadi yang pertama kali akan dieksekusi adalah user lalu index kita save jadi disini nanti kita refresh public ini kenapa belum tereksekusi ya oh disini kita ganti juga di line 33 user index kita save sepertinya sudah refresh nah jadi ini halaman default nya kesini ke ini halaman user guys oke karena halaman user ini mungkin nanti hanya dipakai oleh admin aja jadi ini akan saya kembalikan lagi tadi saya hanya menunjukkan untuk bagaimana caranya kita merubah halaman utamanya yang akan saya lakukan disini adalah membuat menu user jadi disini ini docs nya akan saya ganti dengan menu user link ke user oleh karena itu kita akan buka layout.php di bagian kelas menu div kelas menu ini ini yang kedua yang setelah home yang home biarkan dulu aja ini href nya saya hapus ke user guide CI4 default nya target black nya saya hapus karena ini nanti kayaknya akan membuka baru lagi tab ini saya ganti user href nya kemana href nya kita ganti menjadi base url base url user index kita save kita buka browser kita karena tadi default nya bukan ini harusnya ketika di refresh hilang tapi disini ada menu user kita klik menu user dan ini kita akan menampilkan view user nah sebenarnya gimana sih urutannya ketika kita mengeklik user ini sehingga keluar ini kita kembalikan lagi kan kita ini kosong ya kita klik menu user keluar halaman ini ketika kita klik user disini user di ini yang kita klikkan ini ini kita akan memanggil controller dengan nama user dan method index dimana controller user ini dan method index ini akan memanggil view user index karena memanggil view view ini view user index yang menampilkan ini halaman user guys oke sampai disini kalau udah paham kita akan lanjut kita akan lanjut membuat fungsi buat create atau buat menambahkan data usernya oke kita akan kembali ke halaman index php untuk membuat tampilan dasarnya terlebih dahulu disini h1 nya saya ganti user lalu saya akan berikan link disini ahref base url user create lalu setelah itu kita kasih text nya tambah user kita cek nah ini jadi kita udah punya halaman user dengan tombol tambah user yang mengarah ke controller user dan metode create nanti kita akan buat metode create nya karena belum kita buat metode create nya jadi ketika di klik akan error metode is not found karena belum dibuat kita back disini saya akan mencoba styling tambah user ini agar lebih menarik lagi untuk dilihat karena styling tentu aja kita akan mengedit style.css yang ada di folder public style.css kita buka dulu style.css kalau udah terbuka kita akan membuat suatu css baru yang men-styling dari linknya tadi saya akan membuat suatu style button disitu biar bentuknya seperti tombol saya buat ini class button nanti akan dipanggil background color nya saya kasih white lalu saya kasih border biar ada kotakannya solid 0,1px warnanya ini saya kasih warna yang C0 392b ini warna merah seperti ini yang mendekati dengan template yang tadi template nya biar seirama ini saya dapat dari mana kalau teman-teman mau cari warna saya biasa cari di flatuicolors.com nah di flatuicolors.com ini banyak sekali warna yang enak dilihat jadi bukan warna yang ngejreng yang bikin sakit mata ini pilih aja disini ketika di klik udah ke copy kodenya langsung kode ininya hex nya yang bisa kita pakai langsung oke kembali ke codingan style CSS kita ini color nya juga sama dengan ini setelah color ada kita kasih padding biar gak terlalu rapat 16bx 32bx setelah itu kita tengahin text nya di antara button itu biar gak disamping kiri kita hilangin garis bawahnya text decoration nya non biar gak kayak link lalu display nya kita kasih inline block font size nya kita kasih 16 biar agak besar sedikit kita kasih margin juga lalu transition duration karena kita mau pakai hover nanti 0.4s lalu kursor nya pointer style ini bukan style yang saya bikin sendiri ini hanya saya dapat dari w3school yang saya modifikasi jadi kalau teman-teman mau cari CSS CSS yang ingin dipakai di programnya itu bisa cek di w3school bagian CSS itu banyak banget collection CSS yang teman-teman bisa pakai secara langsung kalau misalnya teman-teman gak pengen pakai bootstrap atau framework CSS lainnya tapi kalau udah pakai bootstrap yaudah ngapain sih pakai ini lagi kan udah tinggal pakai kelasnya aja lalu saya mau kasih button hover biar ketika ada mouse di atas buttonnya dia melakukan suatu aksi aksinya yaitu merubah background color menjadi ini jadi merah karena tadi yang pertama itu backgroundnya putih dan fontnya merah sekarang kita balik kalau di hover background color nya merah color nya jadi white kita save nah jadi kita tambahin CSS2 ini button dan button hover untuk memanggilnya kita akan di index php tadi di view user index php ini kita tambahin kelas di A nya kelas button save kita buka kembali lagi browser kita ini saya save refresh dan ini button yang kita buat tadi ketika belum tidak ada mouse di atasnya warnanya putih backgroundnya dan tulisannya merah ketika di hover akan berubah nah ini tadi dua style CSS yang kita buat dengan nama button dan button hover oke ini sudah cukup cantik sekarang kita akan bikin halaman tambah usernya kita bikin kerangkanya dulu ketika kita klik tambah user dia akan langsung menuju ke controller user dengan method create kita akan buat method create terlebih dahulu di controller user kita buat public function create oke cukup itu aja untuk rangkanya dalamnya dalamnya sama seperti di index terlebih dahulu aja jadi kita akan mereturn halaman dulu halaman yang menandakan itu suatu create kita return view user create kita buat kerangkanya dulu karena ini mereturn view user dengan nama file create php itu belum ada kita buat terlebih dahulu kalau teman-teman ingat tadi ketika kita mereturn view ini akan mengarah ke folder views lalu ini folder user dan nama ininya nama filenya nama filenya belum ada jadi kita new file create.php enter oke sama seperti di index saya kopas aja disini saya paste disini ini saya hapus tombol href lalu ini saya kasih nama tambah user save kita coba cek di browser kita apakah sudah berhasil link yang barusan kita buat refresh kita klik tambah user dan akan diarahkan ke halaman tambah user oke karena udah jadi kerangkanya sekarang kita akan buat form tambah usernya membuat form tambah user kita bisa langsung membuatnya di create jadi di create tadi kita bisa langsung menambahkan form tambah user karena kita juga ingin menggunakan formnya bawaan CI4 biar CI4 banget atau biar mungkin lebih praktis untuk kedepannya kita akan menambahkan suatu constructor di controller user php controller itu fungsi atau metode yang pertama kali dipanggil ketika suatu ini di suatu kelas itu dipanggil jadi dia akan dipanggil semua function nanti kita akan panggil helper form oke ini sebenarnya bisa ditaruh disini langsung helper formnya gak perlu pakai constructor tapi karena nanti ada update udah hampir sekalian aja disini lagi pula gak begitu berat jadi kita udah buat constructor dengan memanggil helper form kalau udah dipanggil helper formnya kita bisa gunakan di view user grid kita buka view user grid kita akan bikin formnya terlebih dahulu kita akan bikin suatu variable php yang mendefinisikan variable yang ada di formnya tadi ada apa aja sesuai dengan di tabelnya ada username kita kasih name username lalu udah ini aja lalu ada password saya copy aja ini biar cepat yang kedua saya butuh repeat password walaupun tadi gak ada di tabel database saya tetap butuh ini untuk menambahkan field ulangi password untuk konfirmasi aja jadi biasanya kalau diregister kan ada ulangi password nah itu seperti itu ini gak akan dimasukkan di db tapi kita butuh untuk validasi aja lalu nama namenya nama lalu email namenya sama email email tapi kita tambahkan satu lagi disini type email jadi nanti ada validasinya di versi client-nya client-side lagi tanggal lahir namenya jangan lupa diganti tanggal lahir type type-nya kita ganti date tipenya setelah itu tadi ada alamat alamat name aja isinya alamat setelah itu ada cell phone name-nya type-nya number lalu ada yang namanya avatar untuk mengganti profile picture-nya lah istilahnya name-nya avatar type-nya tidak usah ada lalu yang terakhir kita definisikan adalah submit yaitu untuk tombolnya name submit value atau text yang ditampilkan adalah submit S besar type-nya submit kelasnya kita panggil sama button kelas CSS yang kita buat tadi save oke variable-nya sudah disiapkan variable form-nya ini saya mau kasih div div lalu kita buat form membuat form di C4 ini menggunakan form bawaannya C4 kita gunakan form open multi-part karena kita akan melakukan upload gambar disitu jadi kita gunakan form open multi-part kalau tidak ada gambar bisa form open saja kita akan menuju ke user create ini controller user dan method create yang akan menampung hasil entry-nya atau yang akan mengeksekusi untuk masukkan ke database kalau ada form open jangan lupa ada form close di form-nya kita ada kita enter saja biar ada cara form label username jadi kita akan buat label untuk tadi variable username ini form input username kita panggil yang sudah kita bikin tadi jadi ini kita memanggil variable username ini oke untuk yang lainnya juga sama seperti itu yang kedua ada password kita ganti semua menjadi password lalu ada repeat password ini kalau yang perlu teman-teman ingat yang pertama ini label yang ditampilkan yang kedua ini adalah name name yang form inputnya jadi name-nya ini sesuai dengan form input yang akan ditampilkan next setelah repeat password ada nama kita ganti semua menjadi nama setelah nama ada tanggal lahir setelah tanggal lahir ada email setelah itu ada telepon labelnya saya kasih nomor tab atau hp setelah telepon ada alamat alamat ini agak berbeda kita gunakan form text area karena kalau text input itu cuma sebaris kalau text area defaultnya beberapa baris field area text area begitu juga dengan yang tadi password perlu kita ganti bukan form input tapi form password biar nanti textnya yang diketik disini tidak kelihatan jadi bintang-bintang atau ke sensor ke masking kita lanjutkan lagi setelah alamat masih ada avatar avatar ini kita juga gak pakai form input karena dia upload kita gunakan form upload lalu yang terakhir adalah kita buat buttonnya form submit karena kita gak butuh label di submit sudah ini kita save kita buka browser kita kita refresh di user create nah formnya sudah jadi formnya sudah jadi tapi sangat acak-acakan nah kalau teman-teman tahu tadi kan label ini label lalu ini formnya atau inputannya ini form input ini form password ini form text area dan ini form submit ini form upload biar lebih cantik lagi kita akan mengedit CSS nya pertama-tama sebelumnya disini saya akan membuat div class container container ini apa kelasnya ini kita belum bikin ya di style nya yang baru akan kita buat sekarang untuk styling form nya styling input nya supaya lebih cantik lagi dan gak berantakan seperti yang barusan teman-teman lihat oke kita buka style CSS kita langsung ke paling bawah aja dari style CSS nya lalu saya akan membuat container terlebih dahulu container ini apa ini class yang saya gunakan untuk memberikan background aja sih background color saya mau kasih warnanya itu kayak agak abu-abu gitu 247 248 249 1 lalu saya kasih padding 30px kita save kita lihat dulu progress nya nah ini container ini kotakan nih yang person saya buat lalu saya masih akan mempercantik lagi ini button-button nya maaf inputannya kita balik ke style.jss di bawahnya container saya ngasih input dan text area tadi kan ada input sama text area kan kita styling itu kita kasih width nya 100% biar dia melebar ngefullin dari container padding nya kita kasih 12px 20px biar gak terlalu padet margin nya kita kasih 8px biar ada jarak lalu display kita kasih inline block lalu kita kasih border 1px solid ccc lalu border radius nya biar gak kotak-kotak amat 4px lalu box sizing ini border box oke untuk sekarang sih ini dulu kita simpan setelah css kita kita kembali ke browser kita kita refresh apa yang terjadi nah jadi lebih bagus bukan tampilannya jadi cantik seperti ini oke untuk styling nya udah selesai sekarang kita akan lanjut ke controller user dan method create untuk menampung apa yang kita post disini jadi ketika kita klikkan kita akan mengirim data ke controller nah controller itu dimana ini controller user sekarang akan memprosesnya menggunakan method create itu yang akan kita buat sekarang karena tadi di method create controller user method create ini masih kerangka aja cuma nampilin halaman doang gak ada logika apa-apa nah sekarang kita akan langsung mengedit di method create untuk membuat fungsinya ketika kita mempassing data dari view tadi null reform kita akan mengirimnya via post ya via post oleh karena itu kita kasih if this request get post nah ini 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 itu apa jadi ini ketika kita menangkap data dari view dalam bentuk post ini kita akan melakukan logika disini tapi kalau kita gak ada data sama sekali atau kita hanya mengklik button ini button create ini button tambah user ini kalau ini methodnya get kita klik karena dia get bukan post maka yang dieksekusi langsung ini bukan ini tapi kalau nanti kita mengeklik submit ini dia merupakan post oleh karena itu dia akan dieksekusi disini terlebih dahulu masuk kesini baru masuk kesini kalau kita gak kasih metode lain yang menggagalkan ini gak kita kasih fungsi lain yang menggagalkan ini oke karena ini berhubungan dengan form itu membutuhkan suatu validasi untuk bisa masuk ke database validasi itu bisa berbentuk client side validation dimana itu validasi di sisi browser ada juga yang di validasi di backend jadi di CI4 ini kita bisa validasi di belakangnya di controllernya jadi gak di client karena kalau di client bisa dimacam-macamin tapi bagusnya validasi dia tetap 2 jadi di depan ada di belakang ada di depan untuk kenyamanan user biar user gak bolak-balik di belakang untuk keamanan kita kalau yang di depan tadi kita udah validasinya udah kita bikin di tadi di grid grid ini ya nah kita udah bikin sedikit validasi seperti type-nya date seperti ini termasuk validasi lalu ini type email ini juga validasi misalnya kita ketik email gini kita submit nah dia akan memvalidasi please include A A itu kan email harus ada A nya ini nah ini termasuk client set validation untuk lebih luasnya nanti bisa biasanya pakai jQuery atau javascript untuk biar lebih expert lagi biar lebih validasinya lebih detail lagi gak cuma seperti ini kalau ini saya menggunakan validasi bawaan HTML kalau mau lebih bagus lagi ya pakai javascript oke kita balik ke control user di versi ini ya maaf di bagian belakangnya kita akan membuat validasi juga untuk melihat apakah form itu layak masuk ke database apa enggak untuk membuatnya kita bisa langsung ke config jadi ada app config lalu ada validation dot php silahkan dibuka di config lalu validation dot php nah kita cek di bagian paling bawah ini rulesnya masih kosong kita akan menambahkan di bawah sini biar lebih gampang aja disini kita akan menambahkan validasi untuk tabel user jadi inputan yang masuk itu akan ter validasi terlebih dahulu sebelum masuk disini saya akan memberikan validasi standar aja nanti bisa dikembangkan sendiri dengan melihat dokumentasi validation di CI4 kita buat variable public user yang isinya area object username ini kita validasi by column di database maaf by form jadi by form yang di depan tadi kita validasi ini untuk username kita kasih rules username itu harus diisi jadi require lalu ini 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 biasanya apa ya ini namanya garis lurus ini kalau di keyboard diatasnya garis miring biasanya buat a to buat or tapi satu aja ini require lalu kita kasih minimum length nya 5 jadi username minimalnya 5 gak boleh 3 lalu kita kasih lagi is unique user 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 username nah is unique ini kita gunakan untuk memvalidasi biar username nya gak double jadi di satu database username nya cuma satu-satu aja unik misalnya saya menggunakan username admin gak boleh ada user lain yang menggunakan nama admin atau saya menggunakan username diavenitama jadi gak ada boleh user lain yang pakai nama diavenitama lanjut kita kasih validasi untuk password password ini saya kasih simple aja ya require nanti kembangkan sendiri require lalu repeat password ini di db gak ada cuma tadi buat validasi aja tapi kita masukkan disini lurusnya apa ini harus diisi juga selain harus diisi dia harus sama dengan password jadi repeat password ini harus diisi lalu dia harus sama value nya dengan ini kalau gak sama nanti akan menimbulkan error setelah repeat password ada nama ini ini rule nya sama require aja require dan kita kasih min length minimal 3 ya panjangnya nama jadi kalau nama cuma 2 gak boleh lalu email email rule nya sama require require juga lalu kita kasih valid email jadi depan tadi kita udah client set validation untuk valid email di belakang juga demi keamanan karena yang di depan itu kita gak bisa percaya karena itu bisa di edit edit oleh user yang mungkin sudah expert lalu setelah itu ada tanggal lahir tanggal lahir rules nya require dan valid date biar valid kalau gak valid gak boleh alamat ini kita kasih rules nya require aja telpon karena itu angka kita kasih rules nya bisa isnameric bisa is natural sih kalau saya lihat cek aja dokumentasi nanti setelah itu ada avatar avatar itu karena gambar dia rules nya agak beda dengan yang lain uploaded avatar dia kita kasih meme nya meme nya ini untuk validasi apakah file avatar ini benar-benar file jpeg img jpg img jpeg atau img gif atau img png jangan sampai user masukkan nanti file yang ini misalnya ada hacker yang memasukkan suatu backdoor dinamai dengan jpg biasa jadi kayak mau ditipu file nya kalau menggunakan meme ini itu mudah-mudahan bisa dicegah lebih untuk masuk jadi kita gak kebebolan di web kita image bng lalu kita kasih max size nya buat upload biar user gak upload gambar yang gede-gede amat kita kasih max size nya 1024 aja ini avatar dulu 1024 itu 1024 itu 1 mega itu jadi user nya cuma boleh 1024 atau 1 1 mega disini biar gak kebesaran user upload nya oke kita udah selesai buat bikin ininya rules nya rules validasi nya saya gak akan membuat custom error message jadi nanti kalau ada error akan ini menggunakan error bawaan sistem tapi teman-teman kalau lihat tutorial saya yang lain kayak di toko online saya membuat custom error message itu bisa juga diikuti kalau teman-teman mau atau pengen meng-overwrite error message nya menjadi bahasa Indonesia atau kesukaan teman-teman bisa lihat di tutorial toko online saya oke ini udah jadi untuk validation php nya kita balik ke controller user controller user kita balik ke sini karena tadi kita menggunakan validation disini kita akan menambahkan ini this validation sama dengan config config slash services slash maaf titik dua-dua kali validation untuk memanggil validasi tadi rule tadi yang kita buat oke kalau udah dipanggil kita balik ke method create kita masuk ke method create pertama kita buat variable data yang isinya mengambil semua data atau menangkap semua data yang di-pause oleh view atau oleh form nya lalu data itu kita validasi kita validasi menggunakan this validate run data user kita validasi dengan tadi variable yang kita bikin barusan di validation bhp namanya user setelah itu apakah ada errors kita tampung di variable error jika ada this validation get errors kalau ada error akan ditampung di variable ini kalau tidak ada if tidak ada errors kita akan jalankan ini kita panggil user model user model baru new app models user model lalu kita panggil entity new app entities user karena menggunakan entity kita bisa langsung user fill data jadi semua data yang di form tadi akan langsung dimasukkan ke entity usernya sesuai dengan namanya oleh karena itu tadi namanya nama yang di create ini pastikan ini namanya ini sama dengan field-field yang ada di tabel db biar dia tidak bingung nanti karena setelah di fill di sini di entity nanti akan kita save ke db biar bisa match oke karena tadi kita belum ini rollnya kita kasih rollnya satu karena di form kan tidak ada roll defaultnya satu lalu setelah itu untuk avatarnya kita kasih this request get file avatar ini baru ngeget file-nya aja ya nanti saya lanjutkan ada tambahannya lalu created by-nya kita kasih nol aja nanti kita ganti dengan user yang login kalau udah ada login register-nya created add-nya kita kasih current timestamp aja ymdhys nah sebelum kita lanjut kita akan berbicara mengenai password tadi kan password ada di ini kan dua ini nah password ketika klik submit dia akan masuk data sini data tadi akan divalidate akan masukkan validation php ini divalidate apakah password dan repeat password ini sama kalau sama kalau sama nanti kita akan meng-save passwordnya ke database tapi tentunya bukan dalam bentuk plane atau bentuk text yang di input user karena itu akan bahaya misalnya sistemnya kebobolan semua password dari user bisa terbaca secara langsung oleh itu kita butuh untuk meng-encryptnya nah cara meng-encryptnya kita akan menggunakan bantuan dari salt jadi yang kita simpan di db hanyalah salt dan password encryptannya yang dimana itu merupakan satu arah aja jadi kalau meng-decrypt lumayan susah untuk itu untuk melakukan decrypti encrypti passwordnya untuk melakukan encrypti password kita akan mengedit di entity usernya kita akan menggunakan user entity ini biar lebih gampang ketika nanti kita butuh men-save-nya di tempat lain jadi kita bisa panggil sekali aja silahkan buka di app user entities maaf app entities user php disini saya membuat public function set password ini nama fungsinya sesuai dengan nama ininya ya nama field yang di tabel db nya ya namanya password kita tambahin set depannya jadi ketika kita meng-save password dia akan menjalankan ini set lalu nama field db nya diawali dengan huruf besar lalu ini variable yang didapat dari form nya kita buat salt nya salt nya merupakan unique id unique id lalu untuk salt itu kita akan simpan sementara disini untuk nantinya akan disimpan di tabel database dan yang akan kita simpan di field password di database adalah enkripsi md5 dari salt dan pass ini jadi kombinasi dua jadi keamanannya lebih terjaga lagi lalu kita return this setelah set password kita juga perlu untuk membuat metode untuk membantu kita dalam menyimpan file avatar atau file image nya yang disini jadi disini setiap kita meng-set value dari avatar ini kita akan buatkan fungsinya di entity akan dilakukan apa terhadap file yang diset itu kita bikin set avatar tadi nama kolom di tabel db user ada avatar kita tambahin set lalu ini file kita buat file name sama dengan kita kasih get random name lalu kita akan menge-save nya di public uploads lalu kita move write path file name nya kita move ke upload file nya lalu this attribute this attribute avatar kita set file name nya jadi kita disini ada proses penggantian nama file kenapa biar ketika user mengupload suatu file dengan nama yang sama itu gak bentrok jadi gak menimpa gak nge-off rate yang udah ada jadi disini kita ketika kan tadi di form dilempar tuh datanya disini oh maaf kalau image gak lewat data ini ya tapi dari form tadi dilempar kan itu akan ditangkap disini this request get file dengan nama name nya avatar di form nya nah ini disini akan diset ketika kita meng-set ini secara otomatis akan memanggil entity ini nah secara otomatis fungsi ini akan melakukan generate nama random generate nama random lalu di fungsi ini juga akan menyimpan ke folder upload dalam public lalu akan meng-set di ininya untuk dimasukkan ke tabel usernya nama file name randomnya jadi gak kehilangan arah nanti ketika ingin memanggil filenya oke kita akan bikin folder upload di public terlebih dahulu karena defaultnya gak ada di public ini kita new folder upload saya mau memastikan juga disini chmod r77 public memastikan aja ini kalau di windows gak perlu mungkin di linux juga perlu kayak gini tapi yang di windows gak perlu ngasih akses kayak gini kita close lagi kita save balik lagi kita ke user sini karena kita belum selesai untuk membuat metode create oke tadi file-file semuanya udah dimasukkan di entity kalau udah masuk semua udah terconvix semua dengan baik ter-assend semua dengan baik maka kita bisa langsung user model save user entity jadi kita meng-save seperti ini memasukkan di db db lalu yang kita save tadi kita ambil insert id insert id ini untuk memanggil id terakhir yang di create oleh ini jadi ketika dia memasukkan data baru kan dia punya id yang dimana itu auto increment oleh karena itu kita akan butuh id-nya nanti buat memanggil view dengan id tertentu cara memanggilnya seperti ini lalu kita pakai segmen segmen user view id lalu saya kasih this session set flash data ini apa nanti akan saya jelaskan success input data berhasil lalu kita akan redirect ke to base url kita passing segmen misalnya ada error kita akan mereturn ini this session set flash data errors kita lempar errornya apa oke oke saya kecilkan dulu ini untuk method grid agak panjang seperti ini nah tadi karena kita akan menggunakan ini session kita definisikan dulu sessionnya di constructor tambahin juga disini list session session bisa bisa kita access ini nah ini karena kita menggunakan flash data flash data itu apa itu semacam session yang hanya akan dilute di satu zaman setelahnya jadi setelah dilute sekali dia akan hilang jadi sessionnya enggak enggak persisten enggak enggak ada terus kayak session user yang nanti nanti mungkin di part 2 akan kita bahas jadi sessionnya cuma sekali aja sekali dibuka hilang itu namanya flash data untuk menampilkan itu karena secara default di template kita enggak ada flash data kita akan tambahin di layout php jadi sekarang kita akan kembali ke view layout php untuk menambahkan flash message-nya apa flash message fungsinya apa itu untuk menampilkan message misalnya input berhasil atau mungkin ketika ada error error-nya apa aja biar user enggak bingung maka dikasih flash message oke kita akan buat fungsi flash message untuk error dan sukses di dalam section sini saya mau nambahin php isinya kita panggil kita panggil session terlebih dahulu lalu kita panggil error kita akan meng-get flash data dengan nama error kalau ada dengan identifier error lalu sukses akan panggil session get flash data sukses sudah kita kasih php if errors tidak sama dengan 0 atau jika ada error saya end if dulu maka saya akan memberikan alert alert seperti ini kita kasih close button atau tombol X n times itu buat ini ya kode buat X X close itu kita kasih message terjadi kesalahan kesalahannya apa aja kita garis bawahin kita akan mengiterasi kesalahannya apa sehingga ditampilkan ke user semua kita tampilkan errornya apa jangan lupa dikasih enter dolar oke untuk error message-nya kita udah buatin yang buat nampungnya sekarang kita buat yang if success jadi kalau ada flash message success kita akan menampilkan apa kita akan menampilkan suatu success message kelasnya saya beri nama alert success success lalu span ini sama buat nge-close tombol close lalu bawahnya h4 sukses kita kasih variable success yang dipasing apa oke ini udah kita siapin buat alertnya jadi kita balik lagi controller nah kalau kita cek disini disini kita akan menampilkan user view ini artinya ketika kita berhasil nge-save kita akan diride direct atau diarahkan ke controller karena segmen controller user dengan method view sedangkan method view ini belum ada oleh karena itu sekarang ini mau saya arahkan ke user index terlebih dahulu nanti kita ganti ke view kalau kita udah bikin view nya user index ini id belum perlu saya komen dulu saya hapus saya save sekarang kita mau coba insert insert di form nya apakah berhasil dengan metode grid yang kita buat ini oke kita langsung buka browser kita untuk mencoba saya refresh dulu biar aman nah saya mau bikin username nya admin password nya admin repeat password admin namanya admin tanggal lahirnya saya asal aja email nya asal juga admin at gmail.com nomor hp nya nah saya kasih satu semua disitu alamat nya saya kasih random aja alamat admin lalu saya kasih avatar profile picture nya foto saya oke saya klik submit apakah tersimpan undefined property app controller user validate ini ada kesalahan ketika kita memvalidasinya app user validate maaf ini harusnya validation bukan validate jadi tolong kalau teman-teman tidak mengikutin bisa diganti validation save kita coba refresh kita recent datanya ada error lagi oh ini file name nya saya harusnya sama kayak ini n nya besar ini n nya kecil saya typo disini jadi ini akan saya samakan di line 21 ini dengan line 18 kita buka entity user ini file name nya n nya harusnya besar sama dengan ini karena kita mau manggil ini manggil random name save balik ke browser lagi kita refresh lagi continue nah ada message success input data berhasil kita cek di db kita kita tadi kan user ya kita refresh ini nah ini jadi tadi kesimpan dari form kita username admin password nya udah terenkripsi dengan salt nya jadi gak plain tadi kan saya nginput admin jadi gak admin gitu yang disimpan tapi udah dienkripsi kayak gini lalu ada namanya admin ada email nya tanggal lahir alamat telpon avatar dan seterusnya nah disini kalau kita lihat kan ini jeleknya ini suksesnya ini kita akan styling dulu tadi lupa saya belum styling oleh karena itu kita buka style.jss lagi style.jss lagi untuk membuat flash message nya lebih cantik kita buka public style.jss style.jss lalu kita tadi kan saya bikinnya kelas nya alert lalu alert success lalu close button kita buat satu-satu untuk alert kita kasih padding 20px biar gak rapet kita kasih background color kita kasih warna merah f44 336 ini merah lalu warnanya tulisannya putih kita kasih margin bottom 15px untuk suksesnya kita sama cuma ganti warna aja warnanya kita ganti menjadi 27 AE 60 sekali lagi saya dapat warnanya dari flat UI color lalu close button kita kasih margin left 15px ini sekali lagi saya dapatnya dari w3 school semua codingannya saya hanya mengambil dari situ lalu saya modifikasi font width fold float nya right biar tombolnya di kanan terus kita kasih font size font size 22px line height line height 20px kursor pointer transition nya kita kasih 0.3s satu lagi ada hover untuk close button nya jadi ketika di hover atau ketika ada mouse di atasnya dia akan berubah menjadi hitam gak putih lagi kita cek lagi css nya refresh karena flash message ketika di refresh hilang jadi flash message itu cuma sekali tampilin ketika kita mau setelahnya itu lagi udah hilang udah flash gitu aja kita coba aja flash message nya jadi atau belum ini kita coba input error ya ini admin 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 tanggalnya kita asal email nya admin at gmail.com sama teleponnya asal alamatnya saya kosongin avatarnya saya kosongin saya klik submit nah ini terjadi kesalahan tadi berarti validation yang udah kita bikin berhasil dengan baik tadi saya input username admin kan sebelumnya admin udah kesimpan jadi ada the username field must contain a unique value itu karena kita di validation php tadi menggunakan is unique ini jadi terfilter gak bisa masuk database lalu alamat field is require tadi saya kosongin alamatnya sedangkan disini alamat require atau harus diisi yang ketiga avatar is not valid upload file karena avatar nya gak kita upload tapi coba kita bikin user baru namanya sub admin sub admin passwordnya sub kita coba dulu yang salah ya passwordnya gak saya samain jadi passwordnya beda jadi gak match biar keliatan aja tadi yang itunya yang repeat passwordnya gunanya buat apa tanggalnya klik terserah aja emailnya sub at gmail.com clientnya saya biarin submit nah ini repeat password field doesn't match the password field jadi ini tadi gak sama dengan ini jadi kan harus sama kalau gak sama dia akan error mengeluarkan error sekarang saya coba input yang beneran dia venditama nama saya passwordnya dia venditama juga saya kopas aja kopas pas ini terserah aja ini emailnya nomornya alamatnya saya dummy aja avatarnya saya kasih foto saya lagi saya simpan nah tadi CSS berhasilnya udah keluar kayak gini ijo jadi gak plain lagi kalau gagal merah kalau berhasil ijo nah kalau teman-teman lupa tadi itu kita bikin apa untuk create-nya saya akan jelaskan secara singkat ketika klik tambah user kita akan membuka view user ketika kita klik submit disini kontrolernya karena submit itu merupakan post dia akan menjalankan if ini kalau bukan post dia gak akan jalankan ini dilangsung membuka form create aja yang ada di user create lalu yang di post tadi akan disimpan dalam variable data disini lalu data itu akan divalidasi divalidasi disini divalidasi menggunakan apa user ini user dari mana user ini dari validation.php ini namanya user validasinya ini untuk memanggil validation jangan lupa di constructor dipanggil dulu ini lanjut kita cek nih apakah dari validation ini ada error kita get error nya kalau gak ada error ini if not error kita jalankan ini tapi jika ada error kita jalankan ini kita flash data kita kasih flash data dengan nama error dengan nama error itu di layout php maka dia akan memanggil ini ini akan terisi ini akan null maka secara otomatis error nya terisi ini akan dijalankan dan error message nya akan di print tapi sukses gak jalankan karena suksesnya null disitu kalau gagal kalau gagal kan manggil ini lalu akan dipanggil form nya lagi kalau berhasil kalau gak ada error maka dia akan memanggil user model baru entity baru entity gunanya buat apa entity gunanya untuk menyiapkan sebelum masuk ke database via model ini kita bisa langsung memfill entity nya menggunakan data yang ada di gatepost ini dipastikan tadi di data ini name nya itu sama dengan yang ada di tabel db jadi name nya jangan pisah-pisah karena nanti kalau name nya beda gak match maka gak kesave ke database lalu karena role gak ada di form ini saya definisikan satu untuk created by sama created add gak ada juga maka saya masukkan disini value nya lalu untuk avatar avatar ini ketika kita mempassing file itu gak masuk disini gatepost ini tapi adanya di gatefile makanya kita butuh seperti ini ketika kita assign value avatar dia akan di entity di entity akan memanggil ini set avatar dia akan men-generate random name dia akan mendefinisikan dimana upload nya dia akan menyimpan di tempat upload nya lalu dia akan mendefinisikan di database disimpan dengan nama apa sesuai dengan random name nya sini kembali lagi tadi di field ini juga ada set password ketika set password akan memanggil ini nah ketika ini dipanggil dia akan membuat suatu salt atau unique id lalu salt nya disimpan di database password nya disimpan juga di database tapi sudah di encrypt terlebih dahulu menggunakan salt oke kalau ini sudah terisi semua maka user model save maka dari entity ini yang sudah disiapkan tadi buat masuk ke tabel user database akan dimasukkan akan dieksekusi ke tabel user melalui user model dan method save ini setelah itu saya akan mengambil id terakhir yang di create ini buat apa ini saya persiapan untuk nanti ketika membuat view nya untuk sementara saya lempar dulu ke controller user method index karena view belum kita buat dan kalau berhasil menge-save kita kasih flash data input data berhasil yang hijau tadi dan kita akan membuka segmen segmennya apa segmennya itu adalah view yang ada yang dipanggil melalui controller user dan method index atau user index oke mungkin sampai disini dulu untuk saat ini tadi saya kira bisa selesai buat CRUD nya tapi ternyata untuk grid nya aja udah sepanjang ini ini juga udah jam hampir jam 2 jadi saya akan lanjut mungkin untuk update dan delete nya sebentar di episode berikutnya oke terima kasih buat yang udah nonton buat source code nya seperti biasa silahkan cek di description langsung ambil dari git nya boleh atau kalau mau ngikutin dari tutorial ini satu persatu silahkan oke sekali lagi buat yang belum subscribe silahkan subscribe silahkan like kalau suka saya Dav Endi Tama terima kasih selamat menikmati